Pemirsa harga minyak goreng di pasar tradisional Jakarta masih terpantau mahal dan stoknya pun kian langka. Ratusan warga Rawamangun, Jakarta Timur rela antri minyak goreng murah meski pembeliannya dibatasi 10 liter per orang. Ada pula persyaratan khusus yakni warga wajib membawa KTP. Antrian ratusan warga memadati sisi ruas jalan di kawasan Rawamangun, Jakarta Timur. Di tengah terik matahari, ratusan warga rela antri untuk mendapatkan minyak goreng murah di bazar. Selain langkah sejak beberapa pekan terakhir, harga minyak goreng di pasar tradisional Jakarta masih mahal. Antri berjam-jam, warga hanya diperbolehkan membeli maksimal 2 jirigen atau 10 liter minyak goreng. Emang selama ini nyari minyak susah atau gimana? Bukan susah, langkah. Susah juga sih. Susah ya, Bu ya? Oh, susah. Untuk harganya gimana, Bu? Enggak, kalau di luar? Kemarin beli? Kemarin 2 liter, 28 ribu. 28 ribu. Tapi per merek. Ini 1 liter? Ini 1 liter, 10 ribu. 10 ribu 500. Namun, bagi warga yang ingin mendapatkan minyak goreng murah di bazar ini harus membawa persyaratan khusus. Sarat saya tadi koordinasi dengan Pak Hairul, masyarakat cukup membawa KTP dan kupon yang telah dibagikan untuk kemudian ditukarkan dengan minyak goreng. Satu orang didapatkan masing-masing maksimal 2 jerigen, satu jerigennya 5 liter. 5 ribu liter minyak goreng yang dijual dalam bazar kali ini habis di serbu warga. Pihak penyelenggara mengaku akan menggelar kembali bazar untuk meringankan beban warga. Terkait harga minyak goreng sesuai dengan harga yang ditetapkan pemerintah tanpa mengambil untung maupun penambahan biaya distribusi. Dari Jakarta, Ryomanik Ainews melaporkan.